Terima kasih. Tuan Dandu, saya mau melamar jadi bagian dapur umum. Saya bisa masak kok, Tuan. Oh, ya, ya. Saya ingat tadi menawari kamu pekerjaan, ya? Ayo, biar aku antar kamu ke dapur barat pekerja. Sebentar, Pak Tarjan. Ya, Tuan. Dasar anak muda. Kamu kenapa ke sini? Aku ini lagi kerja. Mengamar kerja, kan? Kalau nggak boleh, aku pulang saja. Loh, apa itu? Loh, kok tiba-tiba diam? Seperti habis liat-liatan. Ini kan sudah aku antar ke tempat kerjamu. Cepat sekali ya diterimanya. Kan aku bosnya. Memang ini jalan ke dapur umum? Yuk, kita jalan kaki ke sana. Ini kok kayak ke tengah hutan, sih? Dengar-dengar banyak hantu di sini. Oh, kamu tahu nggak? Aku kan baru hari ini ke sini. Jadi nggak tahu tempat dapur umum. Aduh. Sun, kamu nggak apa-apa? Iya. Aku tak menyangka kamu menyiman rambut bule itu. Kan aku sejujurnya tidak akan menyelankannya. Tanya-tanya. Nanti. Semua pekerja ada di tempat pengumpulan kayu. Siapa kau? Sundari. Oh, Barno. Barno, kau mencoba menyeleng dariku. Dasar Sundar. Kau kasar sekali, Bar. Apa maksudmu? Apakah kalian... Kuat sekali pukulannya. Seharusnya kau tidak mendodongkan senjata padaku. Dendu. Diam. Aku pikir kau pencuri kayu, Bar. Aku mengambil kayu bukan berarti pencuri. Kami tidak seperti kompeni yang menguras hutan. Mereka lah pencuri sebenarnya. Dan kamu... Sekarang menjadi salah satunya. Dan, Du. Kamu kenapa, Bar? Dia teman kecil kita. Dia juga sering membantumu dulu. Lapar. Bar. Ayo kita makan sama-sama. Aku juga lapar nih. Terima kasih, Du. Sebenarnya... Ini bukanlah pertemuan yang dikehendaki Barno. Tujuan utamanya memang untuk menguji Dandu. Meski awalnya... Ia ragu-ragu untuk melakukan itu. Karena taruhannya... ...adalah nyawa sahabat kecilnya. Jangan khawatir, nak. Jika hari ini Dandu tidak lulus. Aku akan memberikan kesempatan lagi. Supaya ia bisa belajar tentang situasi ini. Tapi kehadiran Sundari... ...terjadi di luar rencana. Itulah kenapa... ...ia sangat marah. ...karena dibakar rasa cemburu. Tuhan Dandu. Tuhan tidak apa-apa. Iya, Pak. Maaf, Pak Tuhan. Tadi tiba-tiba ada... Nanti saja ceritanya. Sekarang... ...kita harus cepat pergi dari sini. Kurang ajar. Kau mengganggu keasikan, bro. Semuanya... ...kembali menyusup ke para Belandong. Kecuali Barno. Ikut aku. Kalian lagi. Kenapa pukulan Barno kuat sekali, ya, Pak? Apakah Tuhan sadar... ...kalau dia salah satu anggota Belandong liar? Barno? Kekuatan Belandong liar... ...berasal dari kanuragan pemimpin mereka. Tubuh mereka diisi oleh mantra-mantra... ...supaya kuat. Saya ingin sekali ngobrol sama dia, Pak. Tapi nampaknya... ...setelah kejadian tadi... ...itu akan sulit. Baduh! Baduh! Sepertinya... ...tidak ada harapan lagi dengan Sundari. Nah... ...apa yang kau lakukan tadi tidak salah. Emosimu menunjukkan... ...kau mencintai Sundari. Dia pasti tahu itu. Aku juga seharusnya tidak menyakiti Dandu. Untuk masalah Dandu... ...dia yang mengancammu terlebih dahulu. Kau memberinya pelajaran. Sejak kejadian itu... ...dandu menjalankan tugasnya dengan serius. Ia sudah diberi wejangan oleh Pak Tarjan... ...supaya mengikuti cara memimpin bapaknya dulu... ...yang tidak harus mentaati cara-cara kompeni... ...yang kejam terhadap para Belandong. Apalagi sejak adanya kerja paksa itu... ...banyak warga yang jatuh miskin... ...karena meninggalkan pekerjaannya sebagai petani... ...dan keluarganya menjadi terlantar. Untungnya kompeni mengontrol... ...hanya pada waktu berkala saja... ...sehingga Dandu... ...bisa menyiasatinya. Sundari yang sakit hati setelah diumpat sundel... ...atau pelacur oleh Barno... ...menjalin hubungan dengan Dandu. Cinta yang lama terpendam... ...membuat mereka berbuat terlalu jauh... ...lalu memutuskan untuk kawin. Sedangkan Barno... ...ia sangat malu untuk menemui Sundari... ...meski harapannya sangat besar... ...untuk menjalin kembali hubungannya dengan perempuan itu. Selama itu pula... ...ia bersembunyi di markas rahasia Belandong Liar. Nak... ...sebaiknya kau berhenti memikirkan Sundari. Paman tidak mau melihat kamu seperti ini. Lupakan dia. Dia sudah kawin dengan Dandu. Mereka kini tinggal di rumah Dina Sinder. Tidak! Sudari adalah milikku! Kebetulan sekali kalian sudah kesini. Ikuti Barno. Terima kasih, Pak. Sudah dikawal pulang. Sudah tugas saya, Tuhan. Selamat istirahat. Ada apa, Pak? Susah. Saya harus segera kembali ke pos, Tuhan. Kurang ajar kau, Tarji. Sayang, aku pulang. Loh, kok berantakan? Kenapa kamu nangis? Sayang... Ada apa? Aku mau cerita. Bang Tarji! Keluar kau! Oh... Ada apa? Adikku. Tidak banyak yang sadar. Jika pemimpin Bandung liar yang dipanggil Paman itu adalah saudara kembar mantri Tarjan. Kenapa kau bunuh Sundari? Oh... Apa arwahnya sudah mengadu padamu? Seperti arwah-arwah lain sebelumnya, mereka juga seringkali mendatangiku untuk membalas dendam. Dan sekarang, semuanya sudah berkumpul di sini. Mantri Tarjan dan Tarji dianugerahi kemampuan gaib sejak kecil sehingga mereka bisa melihat yang tak kasat mata. Tapi, aku tidak melihat arwah Sundari. Tadi ada si perombolan orang datang ke sini. Aku dibukul hingga pingsan. Ketika sadar, aku sudah dibawa ke tengah hutan. Hah? Apa maksudmu? Kemudian aku berontak. Aku berusaha keras melompaskan diri. Hingga bajuku rohbek. Tiba-tiba muka mereka seperti kesaitanan. Dan mulai menggeraiiku. Lalu memperkosaku.